Bursa eksenara pidana Komisi Pemberantasan Korupsi ikut meramaikan bursa pemilihan calon kepala daerah di Kabupaten Kebumen. Eksenara pidana tersebut merupakan mantan sekretaris daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo yang resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil Bupati Kebumen di DPC PDIP Kebumen. Mantan sekda tersebut maju di bursa pencalonan pada Pilkada 2024 karena mengklaim sudah memenuhi seluruh persyaratan KPU terkait pencalonan eksenara pidana korupsi termasuk mendeklarasikan diri kepada publik. Di depan tim penjaringan bakal calon Bupati dan wakil Bupati dari PDIP Kebumen ia langsung menyampaikan bahwa dirinya mantan sekda Kebumen yang difonis 4 tahun penjara terkait kasus swap proyek dinas pendidikan dan olahraga Kabupaten Kebumen. Sesuai putusan MK nomor 56 tahun 2019 bahwa seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, ataupun wali kota. Saya kira masyarakat Kabupaten Kebumen sudah paham tentang siapa Adi Pandoyo, tentang kasusnya seperti apa, sehingga disitulah kami memberanikan diri bagaimana untuk ke depan membangun kebumen dengan tidak perlu mengambil posisi orang nomor 1 jangan terlalu mengikir monso, tapi kita akan lihat bagaimana berkembangan-perkembangan selanjutnya dari aspek komunikasi-komunikasi politik antar partai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.